Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1conic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa tv1 dimanapun anda berada Selamat pagi ibu-ibu yang sudah hadir di studio Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita Tentunya di rumah mama dede Cerita naun tadi ipah Cerita ini ma ipah nanya apakah mas peduk dan teman-teman kean abawi itu pernah nangis enggak gitu Dan menangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu ma Oh begitu, yuk kita lihat ya bagaimana diri kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah zikrihi tatmainalkulub babi fadlihi tugparudunub Ashadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud Wa ashadu anna muhammadan rasulullah shoripul ma'ud Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi Wa man tabi ahum bi'sa nina ila yaumidin Menangisi Dosa Karena ingat dosa Siapa diantara anda yang selama hidup tidak pernah punya dosa? Ngacu! Siapa yang selama hidup dosanya banyak? Ngacu! Pertanyaan berikutnya Pernahkah anda nangis karena Allah? Pernah enggak? Pernah Pernahkah anda nangis Mengingat dosa-dosa yang pernah anda lakukan? Pernah mah Masa Allah Ini yang benar Tapi kebanyakan manusia air matanya kering kalau mengingat Padahal kalau mereka benar-benar orang yang beriman Ketika mendengar disebut nama Allah tergetar hati mereka Ketika mereka mendengar ayat-ayat atau dibacakan Atau mereka wajib ayat-ayat Allah Iman mereka naik di hadapan Allah Anda silahkan lihat di dalam Al-Anfal ayat 2 Orang yang benar-benar iman kepada Allah Kalau mendengar disebut nama Allah Tergetar hati mereka Naik iman mereka Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Hanya kepada Allah mereka bertawakal Kita mah kadang-kadang Ajan kedengeran Lagi makan-makan Boro-boro ditutup Kayak di Mekah Kayak di Bedinah Kayak di Jeddah Eh di Jeddah mah enggak Masa Allah Luar biasa Kita mah terus makan Di jalan kedengeran ajan cuek Padahal pembensin ada Musolak di jalanan banyak Masa Allah Sedikitpun tidak tergetar hati kita Dimana iman kita Kalau itu terjadi Karena kata Allah Orang-orang yang benar-benar Beriman kepada Allah Mendengar disebut nama Allah Tergetar hati mereka Mendengar ayat Allah Dibacakan iman mereka Semakin naik Hanya kepada Allah Mereka bertawakal Kalau itu yang terjadi Kita semua benar-benar Orang yang beriman Cuman Punten Makanya saya tanya Pernahkah Anda Menangisi dosa Anda Kebanyakan di kita mah Air mata kering Kalau mengingat Allah Kalau kena Corona Dia nangis sedih Takut meninggal Ada enggak? Ada Suaminya di PHK Dia nangis takut enggak makan Tapi tidak pernah Menangisi dosa dirinya Sama Allah Kita mah kebanyakan Melihatnya ke atas Soal dunia Soal ibadah ke bawah Rasulullah mengajarkan Kepada kita Soal ibadah Lihat ke atas Soal dunia Lihat ke bawah Ya Allah Orang-orang bisa Tiap malam ya Zikiran Tahajud sekian rakaat Orang-orang bisa Ngasih hatim sekian Kok saya tidak bisa Soal dunia Lihat ke bawah Alhamdulillah Punya rumah Orang lain seumur hidup Ngontrak Alhamdulillah Saya punya kendaraan Orang lain seumur hidup Enggak punya kendaraan Anda silahkan lihat Yang namanya Umar bin Khotob Kalau melewati kuburan Dia nangis sesenggukan Terseduk sedang Ampe jenggotnya basah Sahabat bertanya Wahai amirul mu'minin Kenapa engkau lewati kuburan Nangis Tapi ketika disebutkan Surga dan neraka Engkau tidak menangis Maka dikatakan oleh beliau Rasulullah bersabda Kuburan ini Yang pertama sekali Tempat singgah kita Setelah datangnya kematian Kalau kita di kuburan ini Dapat kebaikan Selanjutnya mudah Buat kita sampai di alam akhirat Insya Allah kita masuk ini Amin Tapi seandainya Dalam alam kubur ini Gelap Sulit Untuk punya kebahagiaan Dunia Madunatul akhirah Dunia ladang persenaman akhirat Seh Hasan al-Basri Nangis sesenggukan Kenapa seh menangis Saya takut Kalau saya mati Dilemparkan kelam api neraka Yang luap-luap Allah tidak mau nengok Sama sekali Pernahkah terpikir oleh kita Sekarang kita berlomba-lomba Ngejar dunia Anda silakan lihat Bagaimana orang yang beriman Kepada Allah Anda lihat Dalam as-sajadah Ayat 15 Orang yang benar beriman Kepada ayat-ayatnya Allah Ketika dia mendengar Ayat-ayat Allah dibacakan Mereka tersungkur sujud Mereka bertasbih kepada Allah Lalu mereka memuji Tuhan mereka Tidak pernah sombong Ya Allah Kalau benar Kita menjadi orang yang iman Dengan ayat-ayatnya Itu yang terjadi Dia selalu ingat Begitu ingat Sama Allah Tersungkur sujud Ya Allah Maha agung Maha kuasa Maha segala-galanya Kami hanya debu Di padang pasir Kami hanya setetes air Di lautan Masa Allah Dalam Al-Quran Dikatakan Ilmu yang Kita miliki Seolah-olah telunjuk Dicelupin di lautan Di angkatannya Sementara ilmunya Allah Kalau seandainya Lautan Yang ada di dunia saat ini Dibikin Tinta Semua pohon Semenjak Adam Sampai zaman Kita sampai datang Hari kiamat Dibikin pena Ditambah Tujuh samudera lagi Tujuh samudera lagi Ilmu Allah Tidak akan terhitung Makanya Orang yang benar Beriman dengan Ayat-ayat Allah Begitu ingat sama Allah Tergetar hati mereka Sujud sungkur Di hadapan Allah Mereka Bertasbir Menyucikan Allah Lalu mereka Berhamdalah Kepada Tuhan mereka Tidak ada Kesombongan Semoga kita Termasuk ini Artinya orang yang Sombong Jauh dari keimanan Baik Setelah ini Kita kembali lagi Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dedeh Rumah Mama Dedeh Ya jom Kita kembali lagi Di rumah Mama Dedeh Mah Berarti orang yang Hatinya tidak bergetar Saat mendengar nama Allah Berarti itu kurang beriman Ya Maya Nah Artinya hatinya keras Hatinya keras Kalau kita disebut Nama Allah Tidak tergetar Dibacakan ayat-ayat Allah Tidak naik Tingkatan iman Kita kepada Allah Tidak ada ketakwaan Kepada Allah Hatinya keras Semakosat Kulubukum Mimba Didali Kepala Ulajali Hijarah Al-Baqarah 74 Kemudian Hati mereka Mengeras Seperti batu Padahal Yang namanya Batu Ada yang Belah keluar Di kegunungan itu Keluar air Dari batu Ada yang Jatuh Karena tunduk Kepada Allah Artinya Kalau kita Lihat diri kita Masing-masing Jangan lihat orang lain Kalau tidak pernah tergetar Karena Allah Disebut nama Allah Cuek Ada dibacakan ayat-ayat Allah Tidak bergetar Tidak bergeming Akidah kita Iman kita Tidak kepada Allah Artinya Tidak bergembang Tidak bergembang Tidak bergembang Itu setan Sudah keras Hati Giliran Ada orang yang Bahagia Ngakak-ngakak Ketawa Itu adalah Air mata Buaya Kepalsuan Hidup Tapi punten Sekarang Begitu banyak Orang yang Nangis dibayar Misalnya Maaf Dalam tanda kutip Seorang yang hebat Pejabat Peninggal dunia Biar dianggap Banyak yang sedih Banyak yang dibayar Seru nangis Beneran Ada penangis bayaran Penangis bayaran Bukan penantar bayaran Contoh Mama punya tetangga Kampung Anu Kalau disebut Tersalah gue Begitu mayatnya Mereka nangis Itu tetangga Mama kagak bercanda Mama bersirus Mama nanya Kok di lagu ini Mereka itu Nangisnya Dipaksa untuk Keluar hari mata Itu gak dapat Pahala Nangis Karena Allah Tidak bisa Direkayasa Tidak bisa Diciptakan Ntar ah Nangis Kalau kita lagi Baca jikir Gak Spontanitas Tapi berbeda Seandainya Anda menenung Kemudian Keluar Air mata Anda bahagia Alhamdulillah Ya Allah Keluar juga Air mata saya Itu air mata Kemunapikan Bukan Dari hati yang Paling dalam Orang yang Beriman Tasdikun Bilqalbi Watakhirun Bilisan Wa amalun Bilarekan Diyakini dengan hati Diucapkan dengan lisan Diamalkan dengan Amal perbuatan Lihat diri kita Sekarang Bagaimana Tidak sedikit Orang yang Tidak pernah Memikirkan Dosa Sama Allah Bodoh amat Emang gue pikirin Udah tanggung Basah Nyebur Sekalian Kapan Lu keringnya Tidak sedikit Yang begitu kan Nanti Kalau sudah Pengsiun Nanti Kalau sudah tua Emang lu jamin Sampai pengsiun Hidup lu Emang lu jamin Sampai tua hidup lu Ini Yuk Lihat diri kita Jangan Keras-keras amat Diri kita Itu yang hatinya mati Yang kata Allah Al-Baqarah ayat 7 Ditutup hati mereka Pendengaran mereka Mata mereka Lalu Distempel Mereka dapat Azab yang pedih Mau gak? Gak mau ma Makanya sekarang Caranya bagaimana Menyembuhkan hati yang keras Tingkatkan iman Dan ketakuan Kepada Allah Hindarkan perbuatan Dosa dan maksiat Karena perbuatan Dosa dan maksiat Mengeraskan hati kita Yang ketiga Banyak bertawab Dengan dosa yang Pernah kita lakukan Semoga Allah memberikan Hidayah kepada kita Sebelum datangnya Kematian Sehingga kita mati Husnul khotim Berarti ma Apakah masih boleh Menangis karena Kesedihan Sedih karena Kesusahan Karena Mendapatkan musibah Dibandingkan Menangis karena ingat dosa Oke Boleh Seboleh ma Manusia normal Ada rasa sedih Ada rasa bahagia Yang tidak boleh Meratap Menangisi nasib Jelas gak? Jelas ma Jadi Orang yang Menangisi nasib Itu yang meratap Artinya Mereka tidak terima Apa yang Allah Tentukan buat mereka Padahal sebelum Melahir di alam dunia Musibah telah tercatat Dalam kitab Lohil Mahfud Musibah yang menimpa Alam dunia Musibah yang menimpa Ini piduh kalian Masing-masing Semua terdicatat Oleh Allah Dalam kitab Lohil Mahfud Sebelum Semuanya Aku cipta Begitu Begitu Baik Nah ini ada pertanyaan Dari jamaat di instagram Dari Hanum group Hanum group Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hanum group Galaun Ada apa Hanum group Akhir-akhir ini Saya terutama Saat sholat Baik sholat fardu Atau Tahajud Selalu menangis Rasanya sesak Kalau ingat beban Terutama ingat dosa Yang ingin saya tanyakan Apakah setiap ingat dosa Dan menangis itu boleh Karena saya tidak bisa Menahan air mata Apakah sah sholat Dan doa-doa yang saya panjatkan Oke Hanum group Kalau seseorang Menangis ingat dosa Lalu bertawabat Lalu eksen Buang itu perbuatan dosa Lalu minta kepada Allah Agar saya meninggalkan Yang perbuatan buruk Dan mengganti Yang yang baik Itu yang dikehendaki oleh Allah Tapi Kalau cuma nangis Anda Karena Anda Merasa bersalah Tapi eksennya Tidak ada Itu Kesiasiaan Percuma Makanya Rasul mengatakan Siapa yang hari ini Lebih buruk Daripada kemarin Dia rugi Siapa yang sama Dengan kemarin Dia rugi Siapa yang lebih baik Daripada kemarin Dia untung Coba Dari sebelum Corona Sama sekarang Corona Sudah hampir setahun Sudah berapa kali Hatam Kurang Jawab Tuh 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 Anda Lu jangan nyengir Jawab Hatam gak Belum Lu ngapain Ajil Oke Saya tanya lagi Berapa banyak Ayat Al-Quran Yang Anda hafal Selama Corona Hampir setahun Berapa banyak Sedekah kita Kepada pakir Kepada miskin Kepada anak yatim Berapa banyak Nyong'ah mesir Di bangun sholat Berapa banyak Kasih emak Kasih mertua Kasih tetangga Yang yatim Itu yang dipertanyakan Jadi bukan hanya ngomong Saya nangis Ingat sama Allah Tapi eksennya gak ada Itu sia Sia Oke Emah Berarti kalau Tobat Menangis karena dosa Kemudian Melakukan lagi Tobat lagi Menangis lagi karena dosanya Tobat lagi Menangis lagi karena dosanya Masih bisa dibilang gak Kalau air mata itu Air mata munafikan Betul Jangan kalian jadikan agama dipermainkan Jangan kalian jadikan agama dilecehkan Dihina digampangin Ingat dengan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Itu pelajaran dan hikmah Yang terbaik buat kalian Artinya anda ngeledek Allah Dia kemasukan setan Di sebelah kanan Agama dipake main Hati-hati Mengaji ah Di pengajian Cuman hayuwe Arisan Seragam Itu adalah salah Mengajiman Belajar nih Piki Hadis Tauhid Ahlak Sejarah Islam Silahkan Muliasin tahlil Silahkan Tapi jangan cuman Diasin tahlil sama seragam doang Karena dengan ambah ilmu Oke Jangan mempermainkan agama Jadi melecehkan agama Kita aja Kalau ada orang yang Nyebelin Bulak-balik pegawai kita Misalnya SPG kita Di toko-toko kita Bulak-balik itu Gue pecat Masih banyak yang pengen Kerjaman gue Oke Oke ma Baik ma Nah ini ada pertanyaan Virtual nih ma Dari jamaah Virtual Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak long nih ma Nama saya Yosi Saya ibu rumah tangga Saya sedih jika ingat dosa yang saya lakukan di masa lalu Sebelum saya hijrah ma Apakah dosa malasa lalu itu Akan terhapus juga seiring dengan hijrahnya saya Dan kemasyiatan yang saya lakukan Mohon penjelasannya ma Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau Setelah ini ya ma ya Dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah Mbak Dede Kembali lagi bersama kami di rumah Mbak Dede Boleh ma Berdua ulang sedikit pertanyaannya ma Pertanyaan dari ibu Yosi Ibu Yosi Dia ingat dosa-dosa masa lalu Kemudian sekarang sudah berhijrah Apakah dosa-dosa masa lalu itu diampuni dengan hijrahnya dia ini ma Tidak Tidak spontan dia hijrah diampuni Tidak bisa ada pemutihan dulu Ada pemutihan Ya ayuhaladzina amanutubu ilallahi tawbatan nasuhah Asarrobukum ayukat binu'ankum sayyajikum Wajidihilakum janatin tajidimintatil anar At-tahrim 8 Hai orang yang beriman Tahu patah kalian kepada Allah Dengan ikhlas dari hati yang paling dalam Mudah-mudahan Tuhanmu Mengampuni dosa kamu Memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang Mari masuknya Tidak otomatis dia hijrah Enak banget Dikupiak dulu Bersihin dulu ada pemutihan Apalagi Kalau dosanya sirik Allah tidak akan mengampuni dosa sirik Tapi Allah mengampuni dosa selain sirik Namun seandainya anda atau siapa Saya dan semuanya Punya dosa sangat banyak Langsung tawbat kepada Allah Tidak pernah sirik Kalau sudah tawbat Allah mengampuni kita Ya Ibnu Adam La taitani bikirobil ardi hoto Ya summa la kitani La tushrikubi syai'at La ataituka bikirobi hambang pirotan Hei anak turunan Adam Ini kita semua Ontak apa lagi Hei anak turunan Adam Kalau kamu membuat dosa sapi langit Yang biru penuh dengan dosa kamu Lalu kamu mohon ampun kepada Allah Dan kamu tidak pernah sirik kepada Allah Allah datang menyambut kamu Dengan ampunan Sebesar lengkungan bumi pula Asal dengan sirik Jadi anda jangan mengira Begitu hijrah langsung Sekarang banyak yang hijrah Baru tumben Maka baju muslim panjang Langsung menghina orang Lu bin ah Lu ah siapa Lu baru tau sekulit bawang Banyak yang begitu aneh kan Biasa aja kali Jadi tidak anda begitu hijrah Maksudnya paling benar ngomongin orang Bahkan makin banyak dosa Makanya semua pake ilmu Udah hijrah Alhamdulillah Robah penampilan Bukan hanya pakean Tapi hati yang penting Begitu Jadi jangan anda mengira Bahwa dia begitu hijrah Langsung dihapus Tidak ada pertobatan Jadi hijrah itu Nggak termasuk tawabatnya dia Tidak Hijrah itu kan bukan Bertaubat Hijrah itu Kita lihat Ali Imran 135 Kalau kamu dosa Kalau kamu dosa pahisah Tidak ngimeng putau Sendirian Tidak ngajak orang Ada yang bertanya Ada yang bertanya ibu Ada yang bertanya ibu-ibu Dosa kita kepada orang Atas dosa saya Terima kepada orang tua Yang sudah tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dosa kita sama Allah Saratnya tiga cek nur Satu Menyadari yang sekerjakan salah Dua Mohon ampun kepada Allah Atas dosa dan kesalahan saya Yang ketiga Janji sama Allah Janji dari sendiri Bahwa saya tidak akan Mengerjakan dosa lagi Dan menggantinya Dengan perbuatan Yang diperbolehkan oleh Allah Kalau dosa dengan orang lain Termasuk sama emak Sama bapak Sama saudara kita Tambah lagi dua syaratnya Kembalikan hak orang Kalau kita pernah Ngambil hak orang Yang kedua Ngomong sama orang bersangkutan Apa yang pernah kita Omongin tentang dia Kalau dia menerima Dan memaafkan Baru Allah memaafkan kita Makanya dosa dengan manusia Lebih berat taubatnya Daripada dosa kepada Allah Begitu cek nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik setelah cek nur Ada cek yang lain Yang mau bertanya Ada Empok Oh iya Berdiri po Orang betawi katanya Mpok Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara saya menembus dosa Nama saya Bu Sarmi Dari jamaah Bu Sarmi Sarmi S-A-R-M-I Bagaimana cara saya menembus dosa saya terhadap suami yang sudah meninggal Kalau kita merasa berdosa dengan orang yang meninggal baik suami orang tua siapapun itu Banyak bersedekat ke masjid ke musholak ke langgar ke pesantren ke madrasah niatkan buat mereka Minimal habis sholat wajib ya Allah terimalah amal ibadahnya Terimalah iman Islamnya Ampuni dosanya Lapangkan kuburnya Jadikan sorga tempel tinggalnya Keluarga yang diurus sama suami Urus sama kita Anak-anak tanggung jawab kita Emaknya suami urusin sama kita Kalau suami dulu selalu ngurusin adeknya Urusin sama kita Insya Allah Ini cara diantara Menghapus dosa kita kepada orang yang meninggal Di kita kebanyakan posar nih Kadang-kadang orang itu Oh lakinya lagi hidup Wuhh Sebel banget gue punya laki Mama dedek Greget gue Gede Gepelin bener deh Belak-belak diomongin Setahun suaminya meninggal Begitu berapa bulan menikahkan anaknya Nangis lagi beduk Mama Kalau suami ada Saya ada temen berunding Lu mah munapik Mama bilang Laki lu ada Katanya nyebelin Mulu laki lu mati Sekarang Dinangisin Makanya siapapun anda Yang lakinya masih hidup Priyarat tuh laki Rawat Karena tahun 2002 Udah gak dikeluarin lagi Gitu cek Nur Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Mah ini ada pertanyaan lagi Dari ma'at di instagram Dari Lok i Code Lok i Code Assalamualaikum mah Waalaikumsalam Kalau panggungnya santai Soret Jatuh di panggung Ada apa Soret Saya belakangan ini Susah untuk menangis Padahal dosa saya banyak Mungkin karena saya sudah terlalu Sering melakukan dosa Bagaimana untuk mengatasinya Supaya saya kembali tersentuh Menangis karena dosa-dosa Yang pernah saya lakukan Anda So Setelah ini ya Maya Dan pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Nah ma'at Naon Tadi pertanyaan dari Lok i Code Lok i Code Naon pertanyaannya Jadi bagaimana Biar kita tersentuh lagi Biar bisa menangis lagi Hatinya sudah Sudah keras gitu Sudah mati Sudah keras seperti tadi Bagaimana Mama bilang Caranya bagaimana Bisa disembuhkan Tingkatkan iman Dan ketakan kita Caranya bagaimana Bergaul dengan orang soleh Pergaulan sangat dominan Mewarnai sikap kita Mah Rasul bilang Kalau kalian berteman Dengan siapapun silahkan Tapi bersahabat Pilih-pilih sahabat Kalau bersahabat Dengan tukang minyak wangi Walaupun tidak Membelinya Mencium bau wangi Bersahabat dengan tukang gelas Walaupun tidak Mencium gelas Anda akan bau asap Coba nih Ini kameramen Kameramen Yang di atas semua itu Mengikuti acara ini Pasti naik imannya Amin Karena pergaulan ini Sangat dominan Memberikan warna Yang kedua Hindarkan perbuatan Dosa dan maksiat Yang ketiga Banyak bertaubat Dengan taubatan nasuhah Insyaallah Sedikit Namun sedikit Hidayah Akan diberikan oleh Allah Kepada kita Makanya Mudah-mudahan Acara RMD ini Bermanfaat Buat seluruh pemirsa Ya kita-kita nih Yang hadir di atas Di bawah Semoga bisa ngambil hikmah Amin Makmanih Yang opatan Mudah-mudahan Ngambil hikmah Acara di acara ini Bu Sarmi Bu Bu Tati Tata Titi Tati Ibu Ibu Atin Taman Mini Ibu Atin Baik mah Masjid Ini ada satu lagi Oh boleh boleh Dari Ima Dwi Astuti Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak lo nih mah Ada apa Saya itu dari kecil bahkan sampai sekarang di usia 21 tahun Saya punya kebiasaan yang susah sekali saya hilangkan Saya sering berhayal-hayal Dan yang saya hayalkan itu adalah hal-hal yang bisa membuat saya bahagia Misalnya menghayal menikah dengan jodoh seperti yang saya idam-idamkan Menghayal mendapatkan pekerjaan sesuai yang saya inginkan Atau contoh lainnya Apa yang tidak bisa saya lakukan di dunia nyata Tapi di dalam hayalan saya saya bisa melakukannya Pertanyaan saya mah Menghayal yang saya lakukan ini hal yang normal atau tidak? Tidak normal Anda abnormal Rasul mengatakan Jangan menjadi orang yang panjang angan-angan Seandainya Seandainya Contoh dong Ada tukang telur Dia capek bawa bakul telur Istirahat di bawah pohon Bakulnya telur di depan Menghayal Kalau telur sebakul ini semuanya laku Saya akan beli jadi dua bakul Laku lagi jadi tiga bakul makin banyak modal saya Ya Allah Kalau seratus bakul Saya bisa beli mobil walaupun cuma kecil Ya Allah Kan terlalu banyak berhayal dia merasa beli mobil Lalu dia gas Tuk 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 Telur Telur Atau yang kalian minta Aku kabul Hanya Allah yang muka di balkul Jangan panjang angan-angan juga Tidak boleh panjang aman Tapi merencanakan sesuatu Mencita-citakan sesuatu Itu diperbolehkan Boleh tapi action Action Bukan berhayal Berhayal Tuk Telurnya pecah Semangkut Harusnya jadi ayam Jadi bebek Mau jadi hancur Iya Makanya Gara-gara kebayang beli mobil Baik ya Mah Yuk kita Berdoa bersama-sama Bersama-sama Berdoa bersama Mama Dede Kita memohon kepada Allah Sebenarnya Agar dosa-dosa kita diampuni Amin Agar kita banyak-banyak Bertaubat Menangis akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat Jangan diulang lagi Jangan jatuh kepada dosa-dosa yang sama Agar kita tidak merugi Hari ini Harus lebih baik daripada hari sebelumnya Dan insya Allah Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik Di sisinya Dan kita Berakhir dengan khusus khutimah Amin Amin Mari kita berdoa Pak Birsa Kita angkat tangan yuk Kita bermunajat Bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan semua hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alami Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuhafini Amahu Yukahapi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Wulakasukru Kama Yang Bagili Jalali Wajikal Karimi Wadini Sultani Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadi Kekalah kami Semua orang-orang Yang bertakwa Dan beriman Kepadamu Ya Allah Dengan iman Dan takwa Yang ada Dalam dada kami Insya Allah Kami kerjakan Segala perintahmu Kami jauhi Apa yang dilarang Olehmu Ya Allah Namun Kenyataan Kenaguran setan Yang terkutuk Tidak sedikit Di antara kami Yang memang Perintahmu Kurang Sempurna Kami kerjakan Laranganmu Kadang-kadang Dilanggar Ya Allah Kami sadar Kami manusia biasa Al-insan Namun Pada kesempatan ini Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Di hati yang paling dalam Ampuni Seganap dosa kami Ampuni Dosa Anak-anak Terunan kami Dosa Orang-orang tua kami Ya Allah Tanamkan Dalam dada kami Tentang keimanan Tanamkan Dalam dada kami Tentang Ketakwaan Hunjamkan Kesecian hati Dan diri kami Hunjamkan Kebersihan Dalam dada kami Sehingga kami Berikan kemampuan Alihmu Ya Allah Untuk mengerjakan Segala perintahmu Menjauhi yang dilarang Olehmu Ya Allah Tunjukin kami Di jalanmu yang lurus Ihdina sirotol musdiki Rabbana Takabal minna Inna ka'antas Sani'ul alim Watub alayna Inna ka'antas Tawwab rahim Rabbana Atina Pidunya hasanah Wapil akhirati hasanah Wakina Aza banara Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasipun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alami Alhamdulillah Terima kasih Jamah Atas perhatiannya Terima kasih Ibu-ibu Sudah hadir di rumah Mamah Dede Terima kasih Terima kasih Mamah Atas Tauci dan Ibu Makasih Anabawi Terima kasih Buat lagu-lagu dan musiknya Sekali lagi terima kasih Telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mamah Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh